Yes, disini Budde akan mendapatkan jawabannya mungkin dari dua pro player yang hadir pula disini di tengah-tengah kita Psykot dan juga Vans. Halo. Halo Budde. Ini rame-rame dari EVOS Icon dan juga EVOS Holy. Hadir kesini untuk mendukung EVOS, Kak, atau ada yang lain? Mendukung, mendukung. Pastinya mendukung. Pasti mendukung. Ini janjian kalian berdua? Iya. Semuanya janjian. Ada siapa aja emang Psykot? Kan ada Holy, ada Icon. Oh, ala komplit. Dukung kakak soalnya. Dukung kakak disini. Namun semua orang juga pasti penasaran nih ya. What happened, I know? EVOS ini lagi kenapa nih? Kok kayaknya struggling banget di early season 14. Lalu dulu apa gue? Mungkin kayaknya kalau week 1 ya, dari player-nya kayak kelihatan emang lagi gak fit dari kondisi badannya. Nah, terus semoga aja lah obik ini bisa kasih yang lebih baik. Betul. Buda juga denger kalau Dreams juga sakit sampai pakai pass. Buda liat. Dan katanya dia jarang sakit sekalinya. Sakit lama. Bener, bener. Dia kayak gitu. Dardo. Aduh, semoga baik-baik saja semua player dari EVOS. Tapi kalau kira-kira hari ini atau minggu ini udah pada fit belum nih? Harusnya udah sih. Tapi Nia tadi pakai Baby Vapor kayaknya lagi gak enak dulu ya. Kita doakan yang terbaik ya, semoga leka sembuh. Tapi kalau, itu kalau dari Saikot ya, keadaan yang tidak mendukung berarti ya. Kalau dari fans, early season, kayaknya The Javu season lalu nih fans. Iya sih Buda. Kenapa? Kalau dia dikit ya. Iya. Tapi sama sih kayak Saikot, si Dreams lagi sakit soalnya. Week 1. Oke. Jadi memang buat latihan pun gak bisa gitu kali ya. Dan harus banyak istirahat. Tapi ngomong-ngomong ini kan kita menarik ya. Banyak banget tim yang melakukan perombakan. Tapi EVOS tidak melakukan hal itu. Apakah itu bisa jadi salah satu hal yang membuat tim lawan bisa membaca EVOS Glory sekarang? Kalau mungkin kalau misal dari segi strategi sih, mungkin EVOS punya. Mungkin, mungkin ya. Tapi kayak, kan kebanyakan tim kayak rombak dan dari strategi pun berubah. Dari draft mungkin, dari power hero. Mungkin kalau dari EVOS bisa punya strategi ini lah, yang terus mengunyi mungkin. Ada yang belum dikeluarin pastinya. Walaupun player sama, tapi gameplay dan strategi berbeda. Iya benar. Apalagi season 14 ini gimana sih? Kalau fans melihat season 14 ini dari mungkin metanya. Apakah ini agak memberatkan EVOS atau bagaimana? Kalau menurut aku sih, meta-EVOS banget sih Budi. Meta-EVOS kan? Soalnya meta-assassin kan. Anavel jago banget. Anavel jago banget. Dan yes. Anavel dengan bye-bye fever-nya. Semoga bisa mengeluarkan semua kemampuannya. Karena ini momen di mana salah satu tim akan memecahkan lustrik mereka. Kemenangan pertama untuk kedua tim. Kalau kalian lihat, apakah trend positif ada di EVOS atau di mantan EVOS ada aura-aura? Gimana kalian ada? Kan kita ngeliat sebelum-sebelum ini, EVOS selalu melawan mantan dan gak bisa menang. Apakah sekarang dengan adanya mantan EVOS di player Geek Fam ini akan menyulitkan EVOS? Menurut aku, amin menang sih Budi. Amin menang. Amin, amin, Zak. Mantan gak jadi masalah, Man? Gak jadi, Budi. Optimis menang. 2-1. Optimis menang. Coba dong, mungkin ada yang, apa yang bisa mereka lakukan atau semangatin mereka nih? Tetap semangat aja sih. Jangan putus asap, percaya diri lah. Penting. Kalau Veldora? Buat Veldora, Pih. Semangat terus, Pih, walaupun mantan. Walaupun mantan? Tetap semangat terus. Tetap semangat. Untuk EVOS? Kalau buat EVOS, semoga menang lah 2-1. Kalau pengen banget gue ngeliat teman-teman gue menang buat hari ini. Dan kita juga bener-bener menantikan, terima kasih sekali. Selamat menyaksikan, karena kita akan melanjutkan. Game yang ketiga, ready? Ready. Ready. So let's go, kita ke game ketiga, Game Point Into Line. EVOS juga Geek Fam. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax